Makanan selanjutnya enak dan juga mudah nih, Cooklovers. Ini dia, pizza ramen. Nah, yang suka pizza, mana suaranya? Hmm, tampilannya bikin niler ya, Cooklovers. Mau tahu cara pembuatannya seperti apa? Yuk langsung kita lihat dapurnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 bungkus mie ramen instan, 250 gram jamur champignon, dan 1 buah paprika hijau, 14 slice daging salami, 2 butir telur, 1 sendok makan olive oil, dan bumbu mie ramen secukupnya. 250 gram mozzarella parut, 125 gram keju parmesan, 250 gram saus pizza, dan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Bahan-bahannya sudah lengkap, let's go! Pertama, panaskan panci yang berisi air secukupnya. Masukkan 3 bungkus mie ramen instan, lalu masak hingga mie matang. Setelah mie matang, angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ambil 250 gram jamur champignon, dan iris tipis-tipis. Lalu ambil 1 buah paprika hijau, dan potong menjadi beberapa bagian. Next, siapkan mie ramen yang tadi sudah ditiriskan. Masukkan bumbu mie ramen secukupnya, 1 sendok makan olive oil, 125 gram keju parmesan, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 2 butir telur, lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tahap berikutnya, siapkan loyang pizza. Olesi minyak secukupnya, masukkan adonan mie ke dalam loyang pizza. Olesi 250 gram saus pizza di atas adonan mie. Taruh potongan paprika hijau, camur champignon, 12 slice daging salami, dan 250 gram mozzarella parut di atasnya. Lalu panggang dalam oven selama kurang lebih 25 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Dan bisa ditambahkan 5 menit agar keju meleleh. Pizza ramennya sudah matang, saatnya plating. Siapkan piring saji, taruh pizza ramen di atas piring saji, dan beri daun parsley sebagai pemanisnya. Pizza ramennya sudah siap disantap. Gimana? Mudah kan cara pembuatannya? Selamat mencoba di rumah ya! Auchin, huumaga perutna. Jangan lupa!